Halo semuanya kembali di ncd andreas gaming teman-teman kali ini kita bakal nge-review game baru lagi car ini semacam game car apa ya car fan gitu fan yang mobil-mobil minibus gitu tapi kalau gue lansi nggak fan-fan banget tapi jatuhnya ke LF dan NKR gitu loh gua lupa nih eh LF atau yang isunya apa ya NMR bukan MN NKR kalau nggak salah gua agak lupa lah cuy nah di video ini kita nge-review game ini car fan dan ini buatan dubai cuy Wow gua mau lihat nih pertama kali game buatan orang-orang dubai ini gimana nih karena dubai ini kan orang-orangnya orang-orang kaya semua itu apakah game-game yang dibuatnya kaya-kaya juga atau enggak sebelum lanjut subscribe channel ini karena subscribe gratis tanpa biaya sama sekali cuy tembusin 400.000 subscriber di tahun ini Oke kalau udah makasih banyak gua harap kalian semua udah pada subscribe ya disini kita lihat dulu di bagian setting Oh soundnya bisa kita matiin bisa hidupin Oh berarti kita matiin aja ya Oke cuman ada settingan sound dan ini cuy ini kayak gini nih grafiknya disini keren banget di UI nya cuy bukan cuman bukan cuman di UI nya tapi kalau di Playstore juga nih namanya tuh fan simulator Dubai car games Wow gua mau lihat nih apakah memang sebagus ini gitu tuh di Playstore itu nggak nggak ada obat banget tuh grafiknya tuh sekeren ini juga tuh kayak realises banget apakah memang karena Dubai banyak duitnya jadi mereka bisa buat game yang sebagus ini gitu loh kayak gua penasaran gitu tuh bagus banget sih game nya fan dia bilangnya sih fan padahal kayak ALF nih nggak fan-fan banget dan ada debu juga tuh oke tanpa berlama-lama nih kita lihat dulu rilisnya kapan sih game ini 20 April 2023 baru banget coy di update pada 18 April 2023 rilisnya 20 April update-nya 18 April kocak banget cuy oke udah mulai nggak meyakinkan gitu dengan dari spek-speknya jadi kita nggak usah langsung ini dulu kita langsung kita coba-coba aja dulu nah beneran LF loh tuh cuman kok warnanya kok nggak putih semua sih malah kayak ada sarang sarang tawonnya gitu loh kenapa nggak putih semua coba ini juga sama mobilnya dan sama-sama ada sarang tawonnya cuman beda warna doang ini sama semua loh mobilnya cuma beda-beda warna harganya 2000 kita bisa beli nggak uang kita 300 abis ya ada warna kuning biru merah putih Wow keren juga nih warnanya warna-warni itu coy nah kita select nah ada beberapa mode ini mode yang awalnya apa Oh nggak bisa ada mode day night rain snow coba kita coba satu-satu ya kita day dulu Oh dia per level kita coba level satu di day dulu coy kita teks sama-sama bisa enggak Oh lumayan sih memang gamenya cuman UI nya beda Cok tuh duh kok masih ada aja nih soundnya kita coba dulu ini hidupin mesin ya bisa menilfoto Oh enggak ini dashboard nggak bisa digerakin sama kamera free enak loh dashboardnya juga ngelihat keluar enak terus ini kita bisa naikin penumpang Wah gila pintunya otomatis coy disini kameranya nggak bisa digerakin penumpangnya menghilang ya tuh oke lampu hidup lampunya tapi yang bawah ya oke lumayan 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 terus apalagi nih Oh ini untuk mengubah setir jadi apa gitu loh kalau dari segi grafik sih kayak lumayan gitu loh ini kayak game-game apa ya game-game l300 lf gitu loh tuh ada mobil bus juga mau naikin penumpang sini ada penumpangnya juga enggak ya di sini ada penumpangnya juga ih keren loh gamenya lumayan suspensinya ini ukurannya ringan enak kenapa masih tetap ada musiknya ya Nah kita keluar nih wuhh ini dia untuk tampilan mapnya di luar ya sebenarnya beda sih sama yang di review Aduh gua lupa coi ini di Dubai pak gua kira karena mobil Indo apa trafficnya udah di Indo juga hmm plagiat busit dong tuh gimana 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 nanti di next video kita bahas ya teman-teman yang just kita mau review game-nya dulu kalau soal plagiat kita cek-cek dulu cuy nanti next video ya kalian kan komen-komen aja cuy wih itu di sampingnya kan itu ada gundukan-gundukan gitu itu kayak enggak datar tapi pas dewatin kok jadi datar ya Oh ini nabrak gua kira tembus gitu loh nih 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 ini kan enggak datar nih sampingnya nih nah tuh pas dilewatin jadi datar dong dan eh hampir nyangkut soalnya kayak kayak bertekstur ternyata enggak gitu kita jatuhin nyangkutnya kita nih nggak bisa naik kah bisa dong seharusnya Wow susah-susah nah jadi untuk mode day itu seperti ini cuy kita kembali dulu aja kita jangan fokus di mode day ada naik juga ada rain kita coba home gue mau lihat naik naik dulu baru rain mana nih malamnya realistis nggak ya aku penasaran sama mode malamnya tuh seharusnya bisa realistis gitu kalian bisa ikutin map aja teman-teman itu ada misi-misinya jadi enak Oke ya mode malamnya pun biasa-biasa aja cuy tapi awannya sih gelap memang tapi ya kok busnya eh ini kendaraannya terang gitu kita tutup oke lampu kita hidupin kita di dashboard lampunya sangat-sangat tidak realistis cuy lampunya nggak kelihatan tuh cuman kayak ada cahaya gitu doang tapi nggak bisa ngelihat jalan cuy tapi malamnya lumayan gelap menurut gue nih nah gimana gimana lampunya keren lho ada kayak kayak lampunya busit yang untuk traffic gitu loh kece banget cuy mode malamnya itu begini lumayan nih bisa ikutin map aja nih ikut kesini terus langsung belok lagi kesana tapi map-mapnya banyak yang ditutup ya di XX gitu cuy nggak apa-apa nah ini mentok beloknya ke kanan tuh jadi gitu cuy ikutin misinya aja kalau kalian mau nah ini belok lewat jembatan sini nih tapi semua levelnya eh semua modenya mode malam pagi siang sore itu sama semua ya di kota ini ada jembatan apa nih jenis jembatan ampera gitu kan tapi ya bukan ampera nih tapi mirip loh nah ya begitulah nih kayak masuk ke kota seberang gitu cuy nah finishnya tuh disini nih untuk level satunya nih mantep juga gitu kan udah sampai finish aja kita nih Oh jadi kayak ngisir ngisi bensin kah nah yang just begitu nanti kalian kalau mau fiturnya ini lumayan lengkap nanti gue nih Oke kita kembali kita mau coba yang mode rain atau mode hujannya coy home kita cobain hujannya seperti apa se-realistis apa play rain nah semoga hujannya seperti yang kita harapkan karena mode malamnya udah nggak seperti yang kita harapkan eh hujannya dong ngajak ribut tetesan airnya seperti tertahan oleh gravitasi yang lambat banget netesnya kenapa enggak dikensin dikit ya kan ngetesan hujannya kayak di slow mode cuy tuh terus di nggak ada efek-efek basah sih di dashboard juga nggak ada efek-efek basah bahkan hujannya masuk ke dashboard pak ada ada nggak apa-apa nah jadi gila kira-kira cek untuk mode hujannya dan juga mode malam dan mode paginya buat kalian gimana yang suka gamenya download download sekarang linknya di deskripsi video next video kita bahas apalagi kalian komen di bawah